Prosesi Lamaran Reza Zakaria The Academy dengan Falda Alfiana Reza Zakaria dan Falda Alfiana sudah resmi melaksanakan prosesi lamaran pada serasa 29 bulan September ini Hal itu diketahui publik lewat postingan Reza di akun Instagram pribadinya Pada saat lamaran berlangsung Reza dan Falda terlihat serasi menggunakan busana dengan warna sama yakni biru muda Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu kemudian mendapat banyak ucapan selamat dari teman-temannya sesama selebritis Mulai dari penyanyi Anissa Rahman sampai pembawa acara Gilang Dirga Mereka bahkan mendoakan agar semua prosesnya dimudahkan sampai pernikahan nanti Kabar pertunangan Reza Falda dibenarkan Ica dari manajemennya Dia mengaku pertunangan tidak dilaksanakan di gedung melainkan di rumah Falda Pertunangannya di kediaman keluarga perempuannya yang ujar Ica saat dihubungi melalui sambungan telpor Reza Zakaria memutuskan melamar Falda setelah melalui proses tangaruf sebelumnya Merasa ada kesamaan visi menatap masa depan di antara keduanya Mereka pun melanjutkan hubungan kejenjang yang lebih serius dengan menggelar acara lamaran Ica lebih lanjut mengatakan mengenai pernikahan Reza Falda Keluarga sampai saat ini masih dalam tahap berembuk menentukan yang terbaik Keluarga keduanya masih bimbang apakah akan menghelat pernikahan di tahun ini Atau tahun depan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir Belum tahu kepastiannya karena masih COVID-19 ya Belum tahu apakah tahun ini atau tahun depan Keluarga masih menimbang gimana baiknya tutur Ica dari manajemennya Kedekatan Reza Zakaria dan Falda Alfiana selama ini memang kurang terekspos ke publik Karena mereka menjalani hubungan melalui proses tangaruf Sesekali keduanya hanya memposting foto di akun media sosialnya Dalam sebuah wawancara Reza sempat mengatakan bahwa calon istrinya tersebut Bukan berasal dari kalangan selebritis Meskipun demikian Reza sempat mengatakan Besar kemungkinan akan menikah tahun ini Reza mengaku dirinya bersama keluarga akan mengunjungi rumah wanita itu Dalam waktu dekat doain aja mudah-mudahan lancar Eza diberi kesehatan dan semua perjalanan Eza menuju ke rumah calon Eza diberikan kelancaran Reza The Academy juga mengaku kenal wanita itu setelah dikenalkan oleh teman-temannya Pada saat itu Reza mengaku hanya diperlihatkan foto wanita itu saja Saat itu Reza mengaku tidak berpikiran Dan akan menjalin hubungan yang lebih serius Kalau proses kenalnya lucu sebenarnya Waktu Eza lulus dari akademi itu kan Mulai itu orang-orang pada nih aku kenalin ini Ini tapi waktu itu 2015 Eza belum prepare ke sana Ke jenjang pernikahan dan lain-lain Jadi Eza cuma ditunjukin foto Dan waktu itu ngomong Ya udahlah nanti saya bilang kata Dan ungkap Reza dia Seiring berjalannya waktu Reza mengatakan akhirnya bertemu dengan wanita Dan benih-benih cinta pun muncul Setelah beberapa kali bertemu Reza meyakini bahwa wanita itu memang jodohnya Ternyata belakangan ini Dia semakin menunjukkan bahwa dia ada rasa suka Dia respek dan jujur Kita ketemu cuma dua kali Dan Eza memutuskan untuk ta'aruf Karena memang dari dua kali pertemuan itu Insya Allah Eza cocok dan merasa Bahwa ia memang jodoh yang terbaik buat Eza Ungkapnya Reza juga menegaskan bahwa wanita itu Bukan seorang penyanyi ataupun bekerja di dunia entertainment Seperti dirinya Gendati begitu Reza merasa sudah cocok dengan wanita tersebut Dan merasa sudah memenuhi kriteria pendamping hidup Yang didambahkannya seramah ini Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya